Terima kasih Johan, Johan, kamu ada di mana? Sekarang Bapak sudah pulang Selamat sore, Romo Selamat sore, Mama Ita Mari, mari Silahkan duduk Bapak Ita Ada persoalan apa? Sampai datang, sore-sore yang begini Romo, saya susah Romo bantu saya dulu Saya ada masalah besar menyangkut rumah tangga saya Ada persoalan rumah tangga Mama Ita ini saya sudah kenal Jadi jangan takut Cerita saja persoalan Kira-kira ada apa? Begini Romo Saya istrinya lagi Dia sudah 10 tahun di Malaysia Sekarang dia sudah pulang dan ada di kampung Saya takut, Romo Mau bertemu dengan dia, saya takut Takut sekali, Romo Saya tidak tahu lagi mau bagaimana Seorang istri takut Harap suami Dia baru saja pulang Kenapa harus tak? Apa Mama Ita 3 minggu selamanya? Kenapa harus tak? Itu suami Mama Atau sebenarnya ini ada apa? Romo Saat magi di Malaysia Saya hamil Saya hamil dengan dua orang tetangga saya Dia teman baik suami saya Sangat akrab lagi Saya jatuh dengan dia Saya jatuh dengan dia, Romo Saya tinggal pindah-pindah Romo, saya tidak punya geruan keadaan Jadi, Musa laki Berani usir Mama Ini yang membuat Mama takut Ketemu Mama Baik, terima kasih Mama Ita sudah berani cerita Satu pengalaman yang berani Saya sudah dengar semuanya Saya membantu Mama Ita Sejauh bisa Besok pagi Akan saya panggil Bapak Musa laki Bagi suamimu itu Keluarganya Dan Mama Ita juga harus Amin, bisa? Baik Untuk malam ini Mama Ita Biar minat Di rumah Bapak Musa Nanti ada anak-anak Yang antar di sana Selamat pagi untuk kita semua Terima kasih Terima kasih Bapak-Bapak dan Mama Mama Mau datang ke sini Saya yakin Kita datang dengan hati Persoalan yang dialami oleh Mama Ita Dan kemarin dia sudah datang Dan menceritakan itu Saya yakin Kita semua terlibat Dalam masalah ini Maka ini kesempatan yang bagus sekali Bapak Mama kita semua Bisa cerita dari hati ke hati Semoga persoalan ini bisa selesai Untuk kebaikan kita semua Baik Saya Mau dengar Dari Bapak Musa Laki Mungkin ada yang mau disampaikan Silahkan Bapak Masalah ini sebenarnya sudah terjadi setahun lima Masalah ini sangat berat Dan sangat memalukan Sangat Sangat memalukan Saya sendiri yang usir Ita yang keluar dari kampung Saya sangat menjaga kesucian kampung saya Saya tidak terima Saya tidak mau Ita kembali ke kampung Ita dan anaknya Harus tidak boleh masuk Tapi Semua ini kembali kepada Maka Terima kasih Bapak Musa Laki Apa yang Bapak buat itu Sudah sesuai dengan peran Bapak Bapak sudah menceritakan Dan ini kenyataan Di alam Saya mau dengar Saya mau dengar Dari pihak keluarga Maku Ibu Medan Silahkan Kami malu Kami tidak terima jalan Mereka harus cerai Mage Tinggalkan saja istrimu itu Itu semua tergantung dari kamu Nah kita sudah dengar Keinginan keluarga Mau supaya Mage dan Mama Eta Cerai Mage Engkau boleh bersuai Silah Romo Minta maaf Romo Saya marah Marah sekali Romo Romo berani-beraninya Mempertemukan saya Dengan perempuan Bejat ini Dia bukan istri saya lagi Dia istrinya Bunga Dan saya tidak mau ketemu Dengan perempuan Belajut ini Semua cerai Selesai Mage Kau mau marah saya Itu urusan Mau ceraikan istrimu Itu urusan Tidak soal Tapi Ketika Mama Eta datang Dan menceritakan Soalan ini Itu sudah menjadi tanggung jawab saya Baik Mari Keputusanmu Yang kau omong itu Sudah gulang Tapi saya hanya mau Memberi engkau Satu tugas Tugas kecil Tugas yang harus engkau Langsalakan dengan penuh Kejujuran Apa engkau bisa Menerima tugasnya Dia tidak tugas Anda tahu Di depan kita ada Ini Alkitab Pulang Buka di Injil Yohanes Bab 8 Ayat 2 Sampai ayat 11 Silahkan membaca Terima kasih Baik Sekarang Eta boleh tinggal disini Tapi Johan anak saya Dia harus pulang Dengan saya Hati-hati Habisi Selamat Dari Hati-hati Dari Hati-hati Terima Hati-hati Terima kasih.